Intro Baik, Ministra TV Asuransi, hari ini Kamis 21 September 2023 Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Re-Asuransi Indonesia atau APARI menggelar prosesi wisudawan terhadap angkatan ke-8 dengan total wisuda 497 wisudawan dan wisudawati yang terdiri dari tingkat sertifikasi AAPAI, Ahli AAPAI, CIAB dan PSKD CIAB Dalam sambutannya, Ketua Umum APARI Bapak Suseno menegaskan bahwa saat ini APARI telah mendapatkan pengakuan atas standarisasi dari pendidikan baik dari dalam negeri maupun luar negeri sehingga saat ini menjadikan kualifikasi keahlian lulusan dari APARI juga sudah diakui oleh bukan hanya tingkat nasional saja tapi juga tingkat internasional Bapak pun berharap agar ke depannya APARI mampu lebih menguatkan kualitas dan integritas juga kompetensi bagi provinsi Pialang atau prasuransian sehingga hal ini menjadikan APARI lebih solid dalam mengembangkan amanahnya Demikian liputannya Salam bangga kami kepada wisudawan wisudawati yang sesaat lagi akan menjalani prosesi wisudai baik dari AAPAI angkatan 33 dan 34 AAPAI angkatan 30 dan 31 CIRB angkatan 23, 24, 25, dan 26 Kemudian juga kepada anggota APARI yang hadir para sponsor yang memungkinkan kita semua bisa menjadikan kegiatan ini dan para hadirin sekalian Pertama dan yang utama Marilah kita semua menyampaikan rasa syukur kita keadaan Allah swanawana'ala Sekali lagi, tidak henti-hentinya ya kita mendapatkan nikmat dari Allah swanawana'ala berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua berkumpul saat ini dalam keadaan sehat wala'fiyat dan juga diberikan keluaran waktu Selamat datang di acara hari ini acara wisudai AAPAI dan kasekuran APARI ke-30 tahun Jadi, kepada para wisudawan yang rancangkan di wisudai ini momen yang istimewa karena bertepatan dengan peringatan 30 tahun APARI Jadi, kepada para anggota wabur khusus kepada para wisudawan dan wisudawati perkenalkan kami dalam kesempatan ini menyampaikan 3 hal Hal yang pertama bahwa wisudawan APARI saat ini semakin memiliki value karena paling tidak ada 3 perspektifnya perspektif yang pertama dari perspektif regulasi yaitu Undang-Undang 40 mengenai perasolansian atau Undang-Undang 4 tahun 2023 mengenai PPSK menyatakan bahwa pihak langsulansi berpihak untuk kepentingan tertanggung, pemegang polis, dan penerima manfaat Artinya, setelah Anda lurus bagi pendidikan APARI maka kualifikasi keahlian Anda dilakukan memang telah meningkat sehingga dapat menjalankan peran sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang kita Perspektif yang kedua adalah standarisasi kualifikasi keahlian bahwa APARI telah mendapatkan pengakuan atas standarisasi dari pendidikan yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri Artinya, bagi wisudawan yang telah lulus pendidikan APARI maka kualifikasi keahlian Anda juga telah diakui baik oleh pihak-pihak di dalam negeri maupun juga di luar negeri Terima kasih Perspektif yang ketiga kembali mengenai regulasi DO368-2016 mengenai perizinan dan keembanggaan PPA dan PPR bahwa menjadi piala konsulansi dan piala konsulansi menjadi direksi menjadi tenaga ahli juga harus menjadi anggota APARI yaitu pemegang gelar APAI dan CIID sebagai portfolio bagi Anda untuk mengikuti sertifikasi kompetensi baik level 5, 6, dan 7 dari LSBP ini Artinya, dengan lulus pendidikan APARI maka Anda semua menempatkan piala tersebut dan siap untuk mengikuti sertifikasi kompetensi dari LSBP sebagaimana yang diamanahkan oleh regulasi kita Hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah mengenai hari ini tasakuran APARI dan untuk di lahir api lalami pada tanggal 19 September dua hari yang lalu APARI telah berhari jadian ke-30 menjadi harapan kita semua bahwa APARI ke depan harus semakin meningkatkan upaya-upaya untuk penguatan kualitas penguatan konafiditas penguatan integritas dan juga penguatan kompetensi bagi profesi jalan asuransi karena sekali lagi yang dibebankan oleh regulasi adalah kita semua menjadi representasi dari tertanggu jadi amanah tersebut menjadi harapan bahwa ke depan APARI harus semakin solid lagi semakin baik lagi dalam mengembang amanah tersebut Henry Nofriandi dari PT Bina dan Sejahtera Henry, PT Kalimisa Raya Utama Henry Sertiawa, PT Asrinya Atasaga Re-Insurance Brokers Yumi Iada, PT Beringin Sejahtera Ignatius Joab Agni Presiti Agil Andri Ukoho dari PT Kalimisa Raya Utama Arvin Bifka Maulanas dari PT Simas Re-Insurance Brokers Brigidio Defi Liani dari PT Innocence Brokers Utama Clarissa Pamela Putri dari PT Mars Indonesia Indonesia Dania Atlin dari PT Indocence Brokers Utama Dania Atlin dari PT Indocence Brokers Utama dania Atlin dari PT I dania Atlin dari PT Indocence Brokers Utama dania Atlin dari PT Indocence Brokers Utama